PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 13 rumah hanyut, 7 diantaranya rusak berat. Warga yang rumahnya rusak mengungsi di balai desa setempat. Ketugas mendata ada 627 warga mengungsi akibat musibah ini. Longsor yang terjadi kemarin diawali hujan deras di dataran tinggi Dien. Alirannya kemudian membuat sungai putih yang merupakan anak sungai Serayu meluap. Bebit air sungai meruntuhkan bantaran dan melongsorkan tanah di sekitarnya. Kondisi lahan di sekitar pemukiman yang telah berubah dari dulunya hutan dan kini menjadi lahan kentang memudahkan air bah menerjang kawasan pemukiman penduduk dan menghancurkan sedikitnya 26 rumah warga. Demikian laporan Teguh Joko Sutrisno dari Wonosobo, Jawa Tengah.